Pemirsa sepanjang hari Kamis, pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Bilar menyedot perhatian lantaran Lesti melaporkan suaminya atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Video pendek diduga pertengkaran antara Lesti dan Bilar viral, beredar di jagad maya. Keduanya saling lempar makian dan kata-kata kasar. Pasangan selebritis pedangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar selalu tampil kompak dan harmonis di setiap kesempatan. Kedekatan keduanya bikin iri mata memandang. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran buah cinta mereka yang biasa disapa Baby L. Mendadak, tak ada angin, tak ada hujan, bak petir di siang bolong. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Pores Metro Jakarta Selatan. Lesti melaporkan pria yang menikahinya tahun 2021 atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Lesti Kejora dan Rizky Bilar atau biasa disapa dengan Leslar jadi topik perbincangan hangat di media sosial sepanjang hari Kamis. Lesti melaporkan suaminya Rabu malam. Surat laporan polisi Lesti kepada Bilar bocor dan viral di Jakarta Maya. Dari sini diketahui awal mula pertengkaran Lesti Bilar. Disebut-sebut Bilar selingkuh di belakang Lesti. Mengetahui hal ini, Lesti meminta Bilar mengembalikannya kepada orang tua. Bilar emosi dan terjadi kekerasan berupa tindakan fisik. Untuk posisi hukum, saudari R sudah melaporkan. Jadi kita sudah membuat laporan polisi. Kemudian kita memberikan surat pisum. Jadi untuk pisum dulu, kalau memang KDRT ini harus kita pisum dulu. Kemudian baru kita semalam juga kita periksa untuk minta keterangan dari saudara hormat. Saat ini polisi masih mendalami kasus berupa meminta keterangan sejumlah saksi dan barang bukti berupa fisik. Dari dua hal tersebut akan memperjelas kasus yang dilaporkan sang biduan Lesti Kejora. Sejauh ini belum ada keterangan resmi baik dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar. Belum tuntas, rasa penasaran atas persoalan yang membelit Lestlar. Tiba-tiba video singkat pertengkaran Lesti dan Bilar berselancar di media sosial. Terdengar suara Lesti dan Bilar dengan nada tinggi. Keduanya saling melempar kata-kata kasar. Video singkat ini menuai ragam komentar warganet. Ada yang menilai Bilar memulai pertengkaran. Ada yang berkomentar, Lesti sudah berada di ujung batas kesabarannya. Kamu akan memaafkan dan menerima kembali jika aku selingkuh. Tak hanya itu video pendek tanya jawab Lesti dan Bilar soal peselingkuhan kembali viral. Dari sini diketahui Lesti akan memaafkan kesalahan suaminya. Tapi perempuan asal si Anjur berusia 23 tahun ini tidak akan membuka pintu maaf untuk Bilar bila suaminya ketahuan selingkuh. Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta.